Pemirsa untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, tim pemburu COVID-19 pada minggu malam berhasil kerumunan di sejumlah lokasi di Jakarta Timur. Selain kerumunan, sejumlah rumah makan yang beroperasi terpaksa ditutup oleh petugas. Petugas gabungan terdiri dari polisi dan pol PP. Minggu malam terpaksa membubarkan kerumunan warga yang berada di flyover klender Pulau Gadung, Jakarta Timur. Razia ini dikelar petugas karena banyaknya warga yang berkumpul dan tidak mematih protokol kesehatan. Selain warga, petugas juga memaksa pedagang yang menjajakan dagangannya di atas flyover klender untuk ditutup. Kita di lokasi flyover klender dan tadi juga sebelumnya kita sudah menyisir wilayah Kayu Putih. Ada beberapa PKL yang masih buka dan makan di tempat. Hasilnya kita langsung kita tertipkan. Lanjut, tadi di jalan pondasi juga masih di Kayu Putih, ada dua PKL juga kita langsung tertipkan. Selain di flyover klender, tim pemburu COVID-19 juga menertipkan sejumlah rumah makan tenda yang beroperasi di kawasan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meski sempat menuai protes, namun petugas tetap membongkar warung makan yang masih beroperasi di jam yang melebihi batas. Dari Jakarta, Ryo Manik, Ainyus melaporkan. Puluhan mamak geruduk rumah terduga pelaku penipuan arisan online di Deliserdang, Sumatera Utara. Korban yang didominasi para ibu rumah tangga dirugikan hingga ratusan juta rupiah saat mereka ikut arisan online. Emak-emak geruduk rumah terduga pelaku di kawasan Jalan Benteng, Desa Klumpang Kampung, Dusun 3, Kecamatan Hamparan, Perak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Korban arisan online hanya bisa berteriak di depan pagar rumah diduga pelaku bernama Fitri yang telah kabur dengan membawa uang anggota arisan online dengan total 6 miliar rupiah. Ada ratusan warga menjadi korban pelaku yang dijanjikan mendapat keuntungan 3 juta per bulannya. Namun hingga saat ini belum pernah mendapatkan hasil apapun. Perdua minggu itu dijanjikan bunganya 1 juta setengah dari 10 juta. Siapa yang nama tersangka ini siapa? Fitri Halita Yuni. Jadi mereka itu berapa member yang sudah banyak? Kami member kami semua ada hampir 100 lebih. Dia sudah berlangsung berapa bulan beraktifitas seperti ini? Kalau saya gabung sama dia sudah satu tahun. Sudah satu tahun? Sama kami. Terduga pelaku diduga kabar awal Januari 2021 lalu setelah mengetahui dirinya dilaporkan ke Polder Sumatera Utara oleh sejumlah korban lainnya. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Yudha Bahar, Anyus melaporkan. Membuat resah warga sekitar pabrik minuman keras tradisional atau tuak di Banyumas, Jawa Tengah digerbek tim Satria Sabara Polresta Banyumas. Dalam penggerbekan ini, dua pelaku dan ratusan liter tuak diamankan petugas. Tim Satria Satria Sabara Polresta Banyumas, Polda, Jawa Tengah berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras tradisional atau tuak dari pabrik pembuatan tuak di Aji Barang, Banyumas. Polisi mendapatkan ratusan liter tuak ini di dalam bak penampung dan jirikan-jirikan yang siap untuk dijual. Polisi juga memeriksa dua penjualnya, yakni ST dan NA. Keduanya merupakan warga kesempatan Aji Barang di mana lokasi tuak ini dibuat. Untuk penjual dan barang bukti diamankan di Mapolresta Banyumas, guna penyidikan pendataan lebih lanjut dan diproses dengan tindak pidana ringan atau tipiring. Terima kasih kami ucapkan kepada warga yang telah memberikan informasi kepada Polresta Banyumas. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 350 liter tuak dari kedua pelaku, serta 60 liter nira atau bahan baku untuk membuat tuak. Diharapkan penggerbakan ini dapat menekan angka kriminalitas dan menjaga kondisivitas terhadap memberikan rasa aman dan juga kenyamanan kepada warga, terutama saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Ainus melaporkan. Pemirsa mayat anak perempuan ditemukan warga terbungkus Dusmi Instan dan karung di pinggir Jalan Raya Subang, Bandung, Jawa Barat, di Jalan Jagak, Subang, Jawa Barat, Minggu Pagi. Sehari sebelumnya warga melihat seorang pria menyimpan karung tersebut lalu naik kendaraan umum menuju arah Bandung. Saat reskrim Polres, Subang melakukan visum terhadap korban di ruang jenazah RSUD Subang. Dari hasil visum sementara korban mengalami pecatan korak kepala bagian kanan atas serta adanya dugaan kekerasan seksual. Korban yang merupakan anak perempuan diperkirakan berusia 5-6 tahun ini ditemukan oleh warga di pinggir Jalan Raya Subang, Bandung, tepatnya di Perkebunan Teh, di Kampung Sari Rejak, Kecamatan Jalan Jagak, Subang. Korban ditemukan terbungkus dalam Dusmi Instan dan karung. Menurut saksi mata, sehari sebelumnya ada seorang pria berkaos putih berjalan membawa karung lalu meletakannya di lokasi temuan jenazah dan naik kendaraan umum menuju ke arah Bandung. Meski sempat curiga, warga tidak berani membuka bungkusan karung. Polisi menduga korban meninggal sudah lebih dari dua hari. Saya dengan teman-teman di sini tidak curiga apa-apa, saya mungkin itu ketinggalan. Kasus kini dalam penanganan satres krim Polres Subang. Ditemukan di TKP atau ada sebuah bungkusan yang dibungkus oleh kardus yang sudah dibuka oleh masyarakat. Kemudian kami koordinasi dengan rekan kami yang dari identifikasi. Kemudian di situ dibuka ternyata di sana ditemukan sesosok mayat mungkin yang diperkirakan berumur di antara 5 sampai 6 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juwanda, INews, melaporkan. Melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19, ratusan warga penghuni villa di kawasan puncak dibubarkan. Selain menginap tanpa bukti hasil tes rapid antigen, satu villa dihuni puluhan orang. Petugas Satuan Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Bogor gencar merazia penghuni villa yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kali ini petugas menyasar villa yang rata-rata disewa oleh wisatawan dari luar daerah Bogor dan tidak memiliki surat bukti hasil rapid test antigen. Dari pemeriksaan, petugas mendapati wisatawan melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Bahkan dalam satu villa dihuni lebih dari 20 orang, sehingga petugas terpaksa membuarkan dan meminta wisatawan kembali ke daerah asal. Sementara itu para penghuni villa mengaku kecewa karena mereka telah membayar penuh, namun mereka mengaku pasrah karena telah melanggar PPKM. Ada harapan keadaan pemerintah seperti apa? Tengah adanya dengan adanya raja ini. Ya, tepat sembuh aja lah mendukung. Tapi mendukungkan dengan adanya. Mendukung, mendukung. Saat ini Kabupaten Bogor tengah melakukan adaptasi kebiasaan baru peraturan pembatasan kegiatan masyarakat yang masih berlaku hingga tanggal 25 Januari mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, AINews melaporkan. Tenda pengungsi korban gempa di Majeneh, Sulawesi Barat diterjang angin kencang. Akibatnya tenda para pengungsi jadi porak-poranda. Angin sangat kencang. Tenda-tenda masyarakat terhambur. Inilah momen ketika tenda pengungsi gempa di Majeneh, porak-poranda diterjang angin kencang. Lokasi di sekitar tenda pengungsi juga dilanda hujan beras. Para pengungsi kemudian berlarian dan berlindung di bangunan sports center. Pemirsa selain banjir dan longsor, ancaman bencana alam juga datang dari gunung berapi. Dua gunung berapi aktif di Pulau Jawa, yakni Semeru dan Merapi, sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan aktivitas sejak kemarin. Pasca erupsi gunung Semeru pada Sabtu petang, hujan abu vulkanik dalam intensitas ringan terjadi di sebagian wilayah Probolinggo Selatan. Pada minggu pagi, hujan abu vulkanik sudah tidak terlihat secara visual. Namun jika angin berhembus, warga masih merasakan pedih di mata karena masih adanya partikel abu vulkanik yang terbawa angin. BPBD mengimbau masyarakat selalu memakai masker dan kacamata. Selain karena pandemi COVID-19, juga untuk mengantisipasi paparan abu vulkanik. Dua rumah ambruk dan belasan rumah lainnya terancam akibat tanah gerak yang terjadi di Purworejo, Jawa Tengah. Puluhan warga kini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan lebat yang mengguyur di Dusun Kacangan Kerajaan, Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, membuat tanah di lokasi bergerak dan retak sepanjang 200 meter. Pergerakan tanah terjadi secara lambat namun kontinu ke arah aliran sungai Brengkok. 13 kepala keluarga terdiri atas 34 jiwa diminta mengosongkan rumah dan mengungsi ke rumah tetangga yang lebih aman. Ada satu rumah sebuah rata-rata parah. Itu satu, terus disusul? Disusul selama sekitar 20 menitan rumah yang di atasnya ikut ambruk rupus juga. Rata dengan tanah juga? Rata dengan tanah. Dampak yang lain-lain itu adalah sekitar yang sudah selalu parah, itu sekitar 6 rumah. 6 rumah. Total keseluruhan Pak selain yang ini? Retak keseluruhan itu semua, itu retak kayak untuk situ, itu kalau rumahnya itu ada 13 rumah. 13 rumah ya? Dan sekarang mengungsi? Sekarang sudah mengungsi semua pasang-pasang. Pengosongan dilakukan karena ditemukan retakan tanah sepanjang kurang lebih 200 meter, di mana 12 rumah dan satu musola berdiri di atas kawasan tersebut. Akibat pergerakan tanah ini, dua rumah ambruk dan tiga lainnya rusak berat. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, AINYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.